Hai sekarang saya berada di lokasi pembangunan rumah tapak Jabatan Menteri Persil 105 dan hari ini Jumat tanggal 28 Juli tahun 2023 saya akan mengajak teman-teman untuk melihat progres terbaru di lokasi rumah tapak Jabatan Menteri yang ada di bawah ini nah di depan kita ini adalah lokasi rumah tapak Jabatan Menteri nomor 5 dan nomor 6 progresnya disini sudah terpasang lantai dasar dan selamat menikmati dan seperti inilah suasana sore hari di lokasi rumah tapak Jabatan Menteri Persil 105 ini di nomor 7 dan 8 ini terlihat sudah dipasang dinding ya teman-teman sedangkan di nomor 9 baru terpasang rangka atap dan di nomor 10 ini terlihat nanti juga akan mulai dipasang rangka atapnya sedangkan di nomor 11 dan 12 ini di nomor 11 sudah naik ke lantai 2 sedangkan di nomor 12 baru naik struktur kolom ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ke Persil 104 yang ada di depan nah di tengah ini ini adalah embung di antara jalan akses dan Persil 104 ini terdapat umbun ya teman-teman Progres di Persil 104 ini rata-rata sudah naik ke lantai dua Dan ada satu yang baru struktur kolomnya ya teman-teman Dan di nomor satu yang pertama disana itu sudah naik Lantai satu lantai dua ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Dan di lokasi rumah tapak Jabatan Menteri ini juga setiap malam diadakan lembur malam ya teman-teman Di samping sebelah kiri itu adalah jalan sumbu kebangsaan sisi barat Suasana sore hari ini penuh dengan debu ya teman-teman Karena ini memasuki musim kemarau jadi di lokasi KIPP ini siang hari sampai sore hari begini penuh dengan debu Dan di depan ini adalah lokasi rumah tapak Jabatan Menteri Persil 105 Dan kita doakan saja semoga pembangunan disini berjalan lancar dan mencapai targetnya Saya rasa cukup sampai disini dulu Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan menonton channel saya ini Sampai jumpa pada video update berikutnya ya teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih